Intro Hai, selamat datang di sesi ketiga dari Sunset kelas kilau tentang fashion entrepreneurship. Sebelumnya kita membahas tentang menentukan target audience, lalu membuat strategi brand. Dan di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang perlu di siapin untuk koleksi pertama kamu. Yuk kita mulai! Pertama, kita harus tahu tema atau konsep yang kamu inginkan untuk koleksi kamu ini. Pertanyaannya adalah, apa sih yang ingin kamu sampaikan atau katakan melalui koleksi kamu? Nah, salah satu cara untuk mendapatkan inspirasi adalah dengan melakukan banyak riset. Hingga hari ini aku selalu menyempatkan diri untuk riset, karena dengan riset lah aku bisa menstimulasi inspirasi aku. Tapi ingat ya, jangan batas sendiri kamu dengan hanya melakukan riset di internet. Coba deh perbanyak baca buku, berdiskusi dengan orang lain, atau bahkan coba analisa bagaimana brand lain mengangkat atau mengkomunikasikan produk mereka. Memang gak gampang cari inspirasi yang otentik, tapi percaya deh, terkadang ide yang brilliant itu tercipta dari hal-hal yang seolah tidak berhubungan, tapi pada akhirnya bisa kamu koneksikan. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat visualmu menjadi nyata. Apa aja sih yang perlu disiapkan untuk membuat koleksi kamu? Nah, kamu bisa mulai dengan misalnya menentukan material, detail, atau warna untuk setiap produk yang akan kamu buat. Produk yang akan kamu luncurkan juga sebenarnya bisa dibagi menjadi berbagai varian. Misalnya, produk basic, produk statement, atau produk yang mencakup keduanya. Tinggal pilih deh jenis produk apa yang ingin kamu tampilkan dalam grand launching brand kamu. Nah, cara yang paling mudah untuk proses ini adalah sebenarnya dengan membuat mood board atau papan inspirasi. Jadi, kumpulkan berbagai gambar atau hal-hal yang berhubungan dengan nuansa warna, tema, ataupun gaya yang sesuai dengan brand kamu. Gimana? Udah kebayang kan prosesnya? Sekarang saatnya tantangan dari aku dan hadiah. Caranya gampang banget, cukup mengisi form ini dan mengirimkannya ke alamat ini. Dan pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk mengwujudkan mimpi bisnisnya dengan hadiah uang tunai, serta bertemu aku di A Day With Me di Anarkasari. Di situ kita akan berdiskusi soal ide bisnis kamu lebih dalam lagi. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Sensel Kelas Kilau. Kamu bisa download modul dan challenge selanjutnya di sini. Jadi, udah siap meraih mimpi kamu? Terima kasih.